Intro Jadi, ini negara yang terlantukan tujuan bangsa dan negara-negara pembukaan 4 rumah tadi capresi undang-undang dasar 1945 bukan di undang-undang yang negara tujuan yang terlantukan adalah jasaran umum nah itu sudah diperjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan berupa undang-undang tajam misalnya undang-undang undang-undang dasar 1945 di pasal-pasal 33 itu dan bumi, air, dan lain-lain dengan pembukaan negara itu kemampuan rakyat sebenarnya terjemahan itu sudah mengakomodasi apa yang disituasiakan itu kemudian itu ekonomi politik juga begitu di pasal-pasal yang juga menerjemahkan dari tujuan daftaran tadi atau welfare state itu nah sekarang tanya kalau apakah sudah terimplementasi jadi kalau mengukur parameternya secara normatif sudah terimplementasi di kejadian-kejadian tapi kalau diukur dari materi secara ekonomi dan politik ya belum sepenuhnya apa yang dimahui dalam negara sahteraan itu tadi itu indikasinya apa ya banyak masih mungkin ketimbangan-ketimbangan sosial ketimbangan-ketimbangan politik ekonomi bahkan pendidikan juga bagian dari belum sejahteranya masyarakat ini ya kalau sekarang misalnya bagaimana kelangkaan minyak goreng atau mungkin petani yang sekarang mengeluh negara itu mengimpor kedele kapan itu yang terjual tahu gak mogok itu kan bagian-bagian dari sebuah apa potret implementasi kejadian yang belum terwujud sama saat ini tapi kalau mau mengukur seperti apa diediakan dalam bukaan tadi itu memang fluktuatif jadi gak bisa kita mengukur seperti itu itulah orientasi yang harus dicapai nah menurut saya sukses itu bukan capen tadi tapi proses menurut capen itulah yang tersebut sebagai sebuah kesuksesan itu tapi kalau membandingkan dari awal sampai dengan sekarang perubahannya juga sudah cukup signifikan untuk bangsa dan negara itu tapi kalau mau parameter yang tadi diidealisasikan dalam pembukaan dapat-mendiri dijawatkan dalam pasal-pasal dan yang turunannya ya sudah terwujud tapi seringkali apa yang di dalam teoritiknya itu belum cocok dengan praktiknya seperti itu muntaran ya memancing Mas Wahyu saya kira juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didik terutama membicarakan soal sudah diwadai di jadwal penawanan dasar dan juga sudah dipasitasi baik di pasal 28 maupun di pasal 33 secara umum apalagi juga pasca penerapan dari deklarasi universal asasi manusia itu sudah ada nah catatannya memang paling tidak di cita negara sejahteraan ini paling tidak penempatannya mungkin apa yang saya seharikan dari Pak Didik tadi ya rakyat ini sebagai tujuan begitu sama seperti di buku di catatannya Pak Lutfi yang dia mengutip hendermin begitu dan juga paling tidak rakyat ini sama dengan dia yang menjadi subjek kedaulatan begitu nah artinya memang seharusnya instrumennya itu tapi memang lagi-lagi ya kita membicarakan soal masih belum banyaknya terimplementasi dengan baik baik soal kebijakan maupun regulasi ini belum diterapkan secara benar-benar begitu kan baik seperti tadi minyak goreng begitu yang langka ini kan sempat viral gitu kan apalagi ada yang komentar kok goreng saja gitu kenapa nggak ngerebus gitu kan belum lagi kita membicarakan soal fase pandemi kemarin banyak rakyat juga yang kesulitan ases kesehatan begitu terutama kelangkaan masker dan lain-lainnya belum lagi kita membicarakan terkait masyarakat dengan ases terhadap sumber daya alamnya seringkali mereka juga terpinggirkan aneka dengan proyek strategis nasional yang seharusnya pakai prinsip menempatkan subjek rakyat ini sebagai apa yang berpartisipasi begitu tapi nggak begitu apalagi juga ini mendekati hari air juga besok hari air nah air ini kan sebagai salah satunya hak dasar gitu dalam PBB diakui disitu dalam declaration of unit nation terkait human right-nya dan bahkan menjadi instrumen dalam SDG poin ke-6 soal sustainability management water begitu nah artinya akses-akses inilah yang harusnya dijamin baik secara hak maupun keberlanjutannya nah seringkali praktik ini masih belum berjalan ya mungkin kita bisa menyorotinya bahwasannya mungkin ada yang terputus disitu ataupun mungkin disini ada implementasi yang kurang karena lagi-lagi kalau kita bicara pada negara ini ya praktik lagi-lagi yang menjadi persoalan belum lagi bicara soal perubahan-perubahan aturan yang dilakukan oleh elit-elit politiknya mungkin itu kalau dari saya Pak Menanggapi iya jadi cita-cita yang luhur itu kerap kali tidak sebanding lurus dengan cita-cita itu sebenarnya di pasal-pasal di undang-undang dasar 45 yang terjemahan dari pembukaan itu sangat sesuai dengan itu tapi ya tadi perlu diimplementasi misalnya tadi pasal 33 bumi, air dan kandungan dikuasa negara dan digunakan untuk kemampuan rakyat nah sekarang dalam pengelolaannya seringkali negara itu seolah seperti pemilik menguasai itu bukan pemilik maksudnya untuk pengelolaan tadi itu penguasa itu bukan pemilik tapi pengelolaan kemampuan dan rotasi itu harus juga melibatkan tadi bahasanya menguasai masyarakat seringkali tidak ada apa deliberatif dengan masyarakat ya seringkali apa masyarakat membuat undang-undang tidak pernah terlibatkan ujuk-ujuk lahir persoalan yang itu yang jadi bagian dari tidak terlejutnya kejahteraan di bidang politik hukum tadi seperti itu padahal satu persyaratan sebuah kebijakan itu itu harus mulai dari perencanaan pemusaha implementasi itu harus masyarakat terlibat secara intent memang ya lama tapi itulah demokrasi yang memujudkan itu kesabaran kalau tidak nanti ya ujung-ujungnya terjadi penolakan ketaatan masyarakat itu karena kurangnya pelibatan itu kira-kira itu iya kalau dalam sisi pandemi sebatas pengetahuan saya memang ada persoalan yang cukup serius pertama adalah negara gagap dalam merespon karena itu bisa dilihat di cek jejak digital ini gak bisa bohong kok ketika merespon pandemi di awal seperti apa terus bagaimana pengukuran kebijakannya baik PPKM maupun PSBB kemarin itu benar-benar ya mungkin klaimnya berhasil tapi kalau bisa dilihat ya banyak celah-celah ataupun yang bolong di dalam penerapannya belum lagi di awal-awal kaget sempat juga terputus soal pasokan pangan disitu kan karena salah satunya pembatasan yang ketat nah tidak ada koordinasi dan bahkan untuk taat pada aturan juga masih minim nah selanjutnya saya juga menyoroti terkait sebenarnya Indonesia ini kan menerapkan yang namanya berbeda dengan negara liberal yang dia poinnya adalah residual gitu jaminan terbatas seharusnya Indonesia ini kalau mengacu pada undang-undang dasar memang menerapkan kesehatan pendidikan dan jaminan sosial ini seharusnya menjadi tumbuhan utama begitu tapi memang itu masih jauh dari angan-angan pasca 99 memasuki 2006 pasca general agreement trade on service hingga masuk di kontes sekarang adalah J20 mulai terjadi privatisasi begitu nah ini dampaknya hilangnya jam kesmas dan beralih ke BPJS BPJS ini kan sistemnya iuran dia semacam asuransi masyarakat begitu nah bisa dibedakan antara asuransi dan jaminan sosial nah ini terdampak ketika pandemi ketika mengurus prosesnya juga lama juga susah begitu apalagi tidak ada situasi darurat dimana masyarakat bisa mengakses kesehatan secara baik begitu terutama soal fasilitasnya terlihat keleleran di rumah sakit-rumah sakit itu pak terus juga mungkin biaya terkendala alatan kesehatan kita tapi memang belum ada etikat untuk memperbesar ataupun menyokongkan misal anggaran dan juga memperbaiki tata kelolanya menjadi semacam konsepnya adalah universal health care seperti yang dilakukan di beberapa negara bahkan dibilang liberal seperti Singapura itu menerapkan universal health care Korea juga dan bahkan paling ekstrim adalah Spanyol yang melakukan nasionalisasi rumah sakit-rumah sakitnya nah di Indonesia belum melakukan itu artinya masih ini ya masih melemparkan kepada rakyatnya kembali gitu dan bahkan ya kita pun juga tertolong dengan akhirnya muncul gotong royong sendiri begitu rakyat bantu rakyat kawan-kawan bantu kawan donasi tapi paling enggak itu kan sebenarnya itu seharusnya tanggung jawab negara dan memang harus berkolaborasi dengan rakyat tapi malah yang dominan rakyatnya ini yang mungkin menjadi menjadi apa menjadi sentilan sih sebenarnya terkait bagaimana penerapan negara kejahteraan welfare state pada konteks health care terutama di konteks Indonesia hari ini sebenarnya terkait dengan pandemi tidak hanya di pandemi sebelum pandemi pun juga saya setuju dengan belum optimalnya pelayanan publik tadi itu jadi kalau kasus mahal diskriminatif tidak care kepada yang dilayani padahal dimana kalau mudah malah dipersulit sulit mestinya kan sudah bermudah tapi itu dibalik kemudian pemerintah sebagai pelayan itu mentaknya malah dilayani bukan leader pentingnya kan majikan itu kan masyarakat tapi ini kan terbalik jadi mulai dari apa standar operasionalnya juga belum terbentuk terus juga pelayannya juga belum punya etika yang baik seringkali membedakan siapa yang dilayani jadi masih ada pelakaman khusus kalau itu pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan itu akan berbeda dengan mereka yang datang dengan kaos oblong atau sandaran cepet itu kan pelakannya berbeda nah mantinya kan tadi punya hak yang sama apalagi di pandemi jadi sekarang di kondisi yang tidak normal itulah semakin memperburuk juga pelayanan publik tadi yang akses semua pendidikan sekarang siswa itu kan juga sudah lama enggak sekolah itu juga jadi persoalan kita bagaimana membangun karakter bangsa dan juga enggak siapnya sekolah itu tidak 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 didukung oleh infrastruktur apakah semua orang tua juga punya laptop atau HP punya enggak kuotanya punya enggak laptop HP-nya yang memenuhi syarat untuk bisa pergulian dengan pembelajaran dengan model dari yang tadi itu yang tidak dipikirkan makanya bahasa tadi gagal negara seolah tidak menghadirkan di dalam persoalan itu tapi sisi lain saya melihat juga ada sisi positifnya juga walaupun seperti itu artinya sekarang meningkatkan kesedaran warga untuk bertanggung jawab pada sesama tadi itu bagaimana meningkatnya ketong royong tadi meningkatnya itu adalah bentuk dari civil society yang sudah terbangun dari situ jadi pada saat kita terburuk sebenarnya bangsa kita punya kekuatan civil society untuk ketaatan pada warga negara itu luar biasa misalnya yang menyediakan makan terus meninju kan sudah terbangun secara otomatis itulah bangsa kita yang dilihatkan bangsa yang togetherness-nya luar biasa tetap kesamaan itu tapi sebenarnya ini harus diimbangi bahwa tadi itu negara juga jangan mengandalkan pada marga negara ini tugas utamanya adalah negara yang pentingnya harus melakukan itu jadi kalau misalnya lockdown atau PKM pentingnya negara harus menanggung seperti negara-negara itu jadi mulai makannya jatahnya ditanggung tapi kita tidak hanya membuat kebijakan tapi tidak dibanding infrastrukturnya untuk mengimplementasikan itu tadi tidak diterapkan undang-undang-undang-undang-undang-undang karantinnya cuma sebatas embel-embel betul bahkan sekarang itu malah dipolitisir dipolitisasi apa-apa itu pandemi itu jadi kemarin misalnya kalau mau kemana-mana ini terutama saya enggak tahu benar-benar enggak jadi di rumah mana harus PCR harus web nah sekarang begitu mau ada mandalika bebas PCR nanti setelah mandalika selesai PCR lagi sekarang itu kalau kecurigaan betul misalnya nanti itu ada pulang-pulang berjalan mereka mencari keuntungan di dalam sebuah persoalan bangsa ini yang tadi tapi itu perlu digaji penting sih melihat bahasanya dalam konteks Indonesia peran penting tanggung jawab negara itu dan juga bicara soal mempromosikan bagaimana kestaraan dan persamaan hak setiap masyarakat nah sekarang bagaimana membangun paradigma tadi itu ya tadi harus bahwa pelayanan itu adalah hak asasi hak wargan dasar yang harus dipenuhi oleh negara itu jadi bagaimana negara itu to protect dan to fulfill untuk memenuhi hak-hak itu itu paradigma pertama yang kedua ini bukan tanggung jawab negara juga masyarakat juga harus juga berpartisipasi di dalam pelayanan tadi di pandemi atau tidak itu jadi bagian tidak terpisahkan antara negara dengan masyarakat karena kalau tidak sebenarnya masyarakat yang mengontrol kebijakan mulai dari awal sampai akhir terus mengontrol mengawasi jangan hanya aktif pada saat pembuatan tapi nah itu sudah selesai juga harus kita ngawal terus di masyarakat tetanggung civil society-nya di situ paradigma jadi intinya ini harus itu hak dua masyarakat dan negara itu tanggung jawab bersama bukan tanggung jawabnya negara saja untuk bukan publik itu tadi nah itu ya paling enggak kalau kita bicara soal negara sejahteraan ataupun yang diimpikan ini kan pertama memang harus benar-benar kita belajar dari undang-undang dasar gitu terutama penerapan dalam pasal 28 dan pasal 33 itu seperti apa kedua adalah tetap kita bisa soal bagaimana Indonesia yang seharusnya lekat dengan institusional welfare state gitu dengan penekanannya adalah universal gitu dalam menjamin jaminan sosial kesehatan dan pendidikan yang sifatnya dia menyeluruh harusnya itu turunan dari undang-undang dasar dan juga turunan dari Pancasila itu sendiri nah tapi itu enggak diterapkan lagi-lagi kita berbicara soal praktik dan bagaimana kita berhadapan dengan sistem terutama ya dibasai oleh elit-elit tadi itu menjadi tantangan maka disitu sebenarnya bagaimana mewujudkan lagi masyarakat sipil yang lebih kritis partisipatif itu menjadi kunci terutama menghidupkan lagi demokrasi terutama dalam mendorong cita negara kesehatraan terutama Indonesia sebagai negara demokrasi oke closing saya invested di kesehatraan itu menuntut apa pelayanan yang hybrid yang cepat murah dan apa tepat waktu dari sisi waktu biaya dari itu jadi apa kebijakan-kebijakan itu jangan sampai tertinggal dengan persoalan nah saya dalam bidang hukum itu misalnya seringkali hukum itu terkali tertinggal dengan persoalan-persoalan baru saat muncul hukum diciptakan dibuat maksudnya hukum itu sebagai apa sebelum ada kasus tapi kan sulit memang jadi negara hukum yang civil law ini memang hukum itu tertinggal oleh perubahan-perubahan itu nah makanya untuk menjamin tadi itu hukum mestinya juga harus di kedepan lebih dahulu sebelum terjadi persoalan-persoalan itu misalnya kasus tadi itu baru muncul baru kaget bikin peraturan beraturan nantinya kalau kita konsisten dengan pasal satu ayat 3 negara hukum hukum harus disain dulu harus bisa memprediksi apa yang terdiputok ke depan itu diciptakan itu kalau civil law sebenarnya ada kalau itu terpakut hukum tertulisnya nah memang hukum kita kan harus sekarang orang itu tidak hanya tertulis tapi yang tertulis juga harus mengikuti perbentukan itu oke saya pikir itu kalau itu bisa bersinergi ya tujuan dari Wipasit akan tercapai sehingga amanah dari pembukaan yang terjejawantahkan dalam pasal-pasal kemudian perjudakan peraturan turunannya itu akan terwujud secara politis maupun secara ekonomis untuk menjadi segera kemakmuran yang adil makmur demah ripah lo jinawi kertototor harja murah santeng pangan yang dikemas yang dikemas sehingga harja menikmur semoga semoga terima kasih menonton